Hai ini saya Syamsulalam dari Syamsulalam.net video kita yang sekarang kita bakalan bicarain tentang traffic kalau anda tahu saya dan tahu situ saya ada pasti sering lihat ada mungkin sering lihat video saya tentang SEO gitu ya karena saya memang kurang lebih spesialisasikan diri di SEO tapi tentu saja nggak semua niche ya nggak semua industri cocok untuk SEO ya ada beberapa industri yang lebih sulit dapatkan traffic dengan cara SEO daripada industri yang lain oleh karenanya saya sekarang bakalan coba untuk bikin kurs traffic yang lebih menyeluruh enggak cuma SEO doang jadi salah satu cara untuk mendapatkan traffic itu adalah salah satunya dengan SEO tapi ada banyak sekali cara lain dan kita nanti bakalan coba jelaskan sedikit di sini Oke jadi untuk video kita kali kali ini video pertama kita kali ini tentang traffic saya bakalan coba jelasin terlebih dahulu kepada anda prinsip traffic di internet itu seperti apa sih jadi traffic di internet itu berbeda dengan kalau misal Anda buka ruko di pinggir jalan atau apa gitu atau misal Anda buka kiosk di di mall gitu ya itu prinsip trafficnya agak beda namun sebenarnya secara konsep kurang lebih sama nah pertanyaan pertama adalah internet itu sangat-sangat ramai gitu ya internet itu adalah tempat yang sangat-sangat ramai bermilyar miliar orang ya kalau nggak salah 1,5 miliar orang mengakses internet setiap harinya 1,5 miliar orang yang punya akses terhadap internet tapi kenapa kok dari sekian banyak pengunjung ya dan pengunjung itu juga bisa untuk mampir ke lebih dari satu situs kenapa kok ada situs yang tanpa traffic gitu ya pertanyaannya seperti seperti itu kan sangat aneh ya maksud saya ada begitu banyak orang di internet tapi kenapa kok ada situs yang tak punya traffic sama sekali gitu dan jawabannya adalah karena prinsip dari traffic di internet itu bukan seperti yang kita banyak bayangkan gitu ya kita selama ini membayangkannya seperti ini gitu misal Anda punya misal Anda punya ruko gitu ya gini-gini misalnya Anda punya usaha gitu ya dan Anda ingin dan Anda ingin usaha Anda itu dikenal oleh banyak orang gitu ya Anda ingin agar banyak pengunjung ke ketuku Anda tersebut gitu ya Nah kalau di dunia nyata ya kalau secara konvensional caranya adalah dengan cara Anda cari aja jalan yang rame gitu ya ada cari jalan yang rame selain jalan tol ya kalau jalan tol nggak bisa buka ruko di pinggirnya jadi Anda cari jalan raya yang rame setelah itu Anda beli tanah disitu atau beli bangunan disitu atau beli ruko di pinggir situ kemudian Anda cuma tinggal pasang apa itu namanya apa ya papan nama dari toko Anda dan dan langsung otomatis toko Anda dalam waktu beberapa bulan bakalan rame gitu ya karena ada di pinggir jalan raya banyak orang lihat nah di internet prinsipnya kurang lebih sama seperti itu tapi ada perbedaan sedikit gitu ya Anda tahu kalau internet itu adalah tempat yang rame tapi bukan serta-merta karena internet itu tempat yang rame jika Anda jika Anda membangun situs otomatis orang-orang bakalan langsung ngambil ke situs Anda tidak seperti itu gitu ya tidak serta-merta karena internet itu rame Anda hanya cukup bikin situs saja maka otomatis Anda bakalan dapat pengunjung dan Anda bakalan dapat membeli gitu ya tidak seperti itu gitu jadi di internet itu prinsip dari trafficnya adalah bahwa orang itu harus kita berjalan untuk ke situs kita gitu ya ketika kita pertama kali punya situs tidak ada yang tahu situs kita gitu dan tidak ada cara untuk mengakses situs kita kecuali orang itu tahu URL dari situs kita dan kebanyakan orang tidak ingat eh dengan URL dari situs kita jadi kita harus bikin orang itu punya cara untuk ke situs kita gitu dan orang-orang di internet ya orang-orang di internet kita berpergian ya antara satu situs dengan situs lainnya adalah melalui klik jika misal ada orang ngetik sesuatu gitu di Google kemudian mereka mereka apa itu namanya mereka mau pergi ke situs saya itu salah satu caranya adalah saya harus ranking di Google gitu ya jadi karena saya ranking di Google maka saya punya link di Google sehingga orang bisa pergi dari Google menuju ke situs saya jadi jalan atau akses orang terhadap situs kita itu adalah di link gitu ya Jadi semakin banyak situs yang ngeling ke kita maka otomatis kurang lebih juga semakin banyak pengunjung ke situs kita sebenarnya kurang lebih gitu aja sih prinsipnya jadi ingat sekali lagi ya ingat kalau di internet orang bepergian melalui klik Kak Anda pasti tahu kan misal anda anda misal ada di apa ya setelahnya ada iklan tuh ya biasanya ada iklan dan beberapa iklan itu ada iklan di Facebook itu ada yang nyuruh Anda untuk ngelike fanpage ya tapi ada juga yang bawa Anda ke situs ke situs langsung gitu biasanya punya situs berita gitu ya itu biasanya banyak ngiklanin berita mereka yang paling hot ya yang paling populer di Facebook Ads nah ketika anda ada di Facebook dan anda dan orang yang punya situs berita tersebut ingin agar orang-orang di Facebook itu pergi ke situs berita mereka maka mereka membuat iklan di mana di iklan tersebut ada link dan dari link tersebut orang dari Facebook bisa ngeklik link tersebut dan sampai ke situs berita tadi gitu ya jadi penjelasannya agak panjang tapi sebenarnya simpel kan ya saya harap anda mengerti dengan yang saya coba jelaskan jadi intinya adalah orang-orang di internet itu bepergian dengan klik gitu dan jika anda ingin situs anda rame anda ingin situs anda banyak traffic nya Anda harus buat gimana caranya agar situs lain yang lebih rame daripada anda memiliki link memiliki ya betul memiliki link ya memiliki ya betul memiliki link sehingga pengunjung dari situs rame tersebut punya cara untuk mampir ke situs anda dengan cara mengklik link anda tersebut seperti itu jadi prinsipnya adalah seperti itu jadi tadi saya sudah jelaskan alasan kenapa kok ada situs yang tanpa traffic ya karena internet itu sedikit berbeda dengan dengan traffic di internet sedikit berbeda dengan traffic di di konvensional ya di bisnis konvensional apakah anda ingat tadi contoh saya jadi kalau traffic di internet anda perlu bikin kan jalannya anda perlu bikin linknya anda perlu bikin agar situs anda itu bisa ditemukan sementara kalau kalau sito kalau kalau anda buka bisnis konvensional ya hal-hal yang bisa anda lakukan untuk bikin rame adalah gampang aja anda cari jalan yang rame kemudian anda bikin anda bikin restoran di sebelah jalan yang rame tersebut gitu ya jadi meskipun internet rame anda tidak akan dapat traffic jika anda tidak ada jalannya ke situs anda tersebut dan jalan tersebut adalah link saya juga coba sudah coba jelaskan beda pengunjung internet dan konvensional ya dan yang terakhir adalah traffic langsung versus tidak langsung jadi apa sih maksudnya traffic langsung versus tidak langsung jadi di internet cuma ada dua cara jadi di internet itu cuman ada dua cara ya untuk untuk bisa mampir ke situs anda jadi cuma ada dua cara bagi anda untuk membuat situs anda rame yaitu cara pertama adalah orang mengetikkan url dari situs anda di di address bar nya ya jadi dia ngetikin misal siamsulalam.net gitu ya atau misal kampungproperty.com gitu ya itu adalah cara pertama gitu dan ada tidak bisa andalkan hal tersebut ya karena orang sangat pelupa gitu ya orang jarang yang inget orang jarang sekali yang inget url dari traffic yang sering mereka kunjungi kecuali kalau url nya itu bener-bener gampang diingat seperti misalnya Google kemudian 9g kemudian Facebook kecuali kalau situsnya cukup terkenal ya tapi besar kemungkinan besar kemungkinan ya jika anda punya blog gitu ya dan meskipun apa itu namanya meskipun blog anda bagus gitu ya belum tentu pengunjung anda itu pengunjung anda itu bakalan ingat situs anda sekali datang gitu ya jadi mereka jadi mereka itu kebanyakan kesulitan untuk mengingat dari nama domain domain anda gitu mereka mereka biasanya mengandalkan Google pada akhirnya jadi mereka mengetikkan nama situs anda kurang lebih di Google karena mereka biasanya lupa ekstensinya situs saya juga situs saya siamsulalam.net ya banyak orang yang pergi ke siamsulalam.com untuk pergi ke situs saya padahal bukan padahal situs bahasa Indonesia saya adalah siamsulalam.net jadi orang banyak sekali yang lupa siamsulalam.net juga banyak yang ngetik misalnya samsulalam gitu ya jadi enggak pakai y gitu ya jadi samsulalam.net dan tentu saja mereka enggak akan sampai ke situs saya gitu ya kalau mereka ngetiknya salah ya kan jadi sangat sedikit sekali pengunjung anda yang nanti bakalan datang melalui traffic langsung ini jadi yang langsung datang dengan cara ngetikin URL anda di address bar itu sangat-sangat sedikit sedikit sekali karena besar kemungkinan salah itu kemungkinan untuk salah itu sangat-sangat besar sekali dan traffic jenis traffic yang lainnya adalah jenis traffic tidak langsung yaitu traffic yang direferensikan oleh situs lain dari situs besar lain ya biasanya dari situs besar lain dan ini nanti dan traffic tidak tidak langsung ini adalah jenis traffic yang nanti bakalan paling banyak anda dapatkan gitu ya jadi salah satu prinsip atau cara mendapatkan traffic itu adalah anda anda bikin agar situs lain punya link ke anda gitu ya anda bikin agar situs lain itu memiliki jalan agar pengunjungnya itu bisa mampir ke situs kita gitu ya dan itu nanti bakalan saya jelaskan lebih lanjut di video-video mendatang intinya adalah kurang lebih seperti itu jadi dari video hari ini saya harap anda belajar banyak tentang prinsip traffic ya jadi saya harap anda sekarang sudah tahu kenapa kok meskipun internet sangat rame kenapa kok ada situs yang tanpa traffic kemudian saya harap anda juga tahu sekarang perbedaan pengunjung internet dan pengunjung pengunjung konvensional ya kemudian apa beda dari traffic langsung dan dan traffic tidak langsung dan apa yang nanti perlu anda fokuskan gitu ya kita nanti bakalan fokus ke traffic tidak langsungnya dan ya saya rasa sekian dari saya untuk video pertama kali ini langsung ke video selanjutnya untuk kita bicara tentang jenis traffic ya dan sekian dari saya saya Syamsulalam dari syamsulalam.net salam senyum selamat menikmati